Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi semulai aja ya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat malam semoga dalam keadaan sehat walafiat jadi pada hari ini kita akan berdiskusi atau mendengar langsung apa yang sudah kita bicarakan di grup sebelumnya jadi hari ini kita akan belajar ekspor dari PT Karim bersama CEO-nya langsung Pak Isnandar jadi adapun kegiatan kita pada hari ini pertama itu ada sambutan dari Coach Wulan, HRA Academy kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Isnandar untuk kita mengenal lebih jauh atau lebih dalam lagi mengenai ekspor produk UMKM kita nantinya bagaimana prosedurnya, apa yang bisa kita persiapkan dan banyak hal lain yang mungkin kita yang membuat kita penasaran penasaran dan kita ingin tahu kenapa selama ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah melakukan ekspor produk-produk UMKM-nya kemudian ada juga yang masih belum pernah jadi di sini kita akan dipersilakan semuanya untuk berdiskusi atau menanyakan langsung kepada Pak Isnandar yang Alhamdulillah nanti tanggal 7 atau 8 itu ada mengadakan ekspo di Afrika ya hybrid ekspo dan itu diikuti oleh beberapa negara di Afrika selanjutnya mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang masih ada kendala di Zoom ini silakan disampaikan atau kita lanjut aja selanjutnya mungkin kita akan meminta waktu sedikit dari Coach Julian dari HRA Academy untuk memberikan kata sebutan untuk pelaksanaan kehidupan kita pada hari ini mengenai belajar ekspornya silakan kepada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung mobil khusus kepada PT Karim Internasional yang juga memberikan waktunya kepada kita komunitas RUMKM Neklas agar bisa banyak belajar mengenai ekspor khususnya untuk Afrika ya karena nanti September awal nanti PT Karim Internasional ini akan mengadakan semacam virtual expo untuk ekspor ke Afrika jadi ini juga kesempatan yang bagus buat kita kalau kita mau mengetahui apa yang hal-hal apa yang harus kita ketahui sebelum kita ekspor dan produk-produk apa di Afrika itu yang diinginkan oleh dari UMKM khususnya karena ekspor ke sana kita di sini mungkin gak cuma UMKM ya bisa jadi nanti PT Karim Indonesia PT Karim Internasional akan banyak memberikan informasi sehingga buat kita yang punya produk ataupun kita yang punya kesempatan nanti ingin menampilkan produknya bisa ikut dalam pendaftaran ekspor nanti nah kalau dari saya saya sendiri di HR Akademi itu adalah lembaga konsultan SDM dan juga lembaga pelatihan pendampingan untuk UMKM jadi kita memiliki anggota yang cukup banyak ini khusus yang ada di Sumatera Barat khususnya Padang dan sekitarnya mungkin nanti kita bisa lakukan lagi nih ya dengan Pak Isnandar untuk daerah-daerah yang lain tapi informasi hari ini juga saya sudah banyak infokan ke teman-teman kami yang di luar dari Padang semoga nanti teman-teman semua bisa menyimak dari PT Karim Internasional agar benar-benar memahami ya karena sepanjang saya mendamping UMKM itu banyak sekali UMKM yang belum mau move on move on itu dalam artian banyak belajar atau membuka diri untuk menimba ilmu dan sebagainya jadi kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung UMKM juga harus bisa go global demikian terima kasih Bu Wevi dan Pak Hendra terima kasih atas kesempatannya bahwa Hair UMKM Reklas dan Hair Akademi ini diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan sharing dari Pak Isnandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak ya Coach sudah menyempatkan hadir di gigitan kita pada hari ini oke mungkin Hair Akademi juga memiliki pengalaman mengenai mengadakan ekspo kemarin ya di Vietnam ya Bu ya nah jadi mungkin kita saling berbagi informasi agar nantinya produk-produk UMKM kita seperti Coach Sulan sampaikan bisa go global ya terima kasih Coach Sulan jadi selanjutnya kita masuk ke acara inti atau materi yang kita bahas bersama CEO PT Karim Internasional kepada Pak Isnandar dipersilakan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo aku Nya Aceh Hendra terima kasih Ibu Wefi terima kasih banyak ini yang berinisiatif mengadakan acara dua dua kehormatan bagi saya bisa bicara dengan Bapak dan Ibu mungkin yang lain jadi di minyak dulu ya oke oke biar kita itu kita fokus sebuah kehormatan bagi saya kembali Coach Sulan ya terima kasih sebuah berbagi panggung dengan Coach Sulan sebuah kehormatan karena saya bukan Coach ya oke nah kemudian barusan di bawah di rumah saya minta dua sama anak saya sempat ngomong ini saya bingung mau baca materi dari mana sekarang ketika saya lihat apa namanya mohon yang bisa disipin diri sendiri untuk memiutkan diri Anda memiutkan diri Anda itu mudah saya tunggu dulu oke saya rasa kita bisa disipin sendiri dulu ya untuk mengecek gitu sorry saya ulangi lagi jadi kalau saya memiutkan semua saya juga sebenarnya gak suka kalau saya memiutkan semua saya kayak penyir radio paling gak suka saya saya lebih suka Anda mute sendiri dan Anda on ketika Anda bicara gitu ya jadi please kita ada angka-langka mudah membuat itu lebih indah lebih bagus asal kita disipin terus terang saya tadi ngobrol sama anak sama istri juga bingung juga hari ini mau mulai side dari mana mungkin Hendra agak kaget dia mengundang saya tapi saya mau bisa bingung kenapa saya bilang bingung karena sudah kebiasaan bagi Karim kita mau bikin acara kita minta peserta itu bukan questionnaire ya kalau questionnaire nanti minta hadiah bukan questionnaire ya apa namanya ya memang data lah ya nah mungkin di grup ada yang bahas oh datanya buat data UMKM segala macam ya terus rangka saya gak saya juga gak ingat siapa yang isi walaupun kalau saya cek saya bisa baca lagi itu bukan itu tujuannya bagi saya untuk mengetahui bahasa saya itu kalau kita mau bicara nada dasarnya itu dari mana lagunya itu dari mana itu dulu kembali kita bicara ekspor sebenarnya simple-simple udah materi gitu ya karena ekspor ya begitu ekspor ya begitu setiap kita mau ketemu orang kemanapun ke negara apapun yang pertama dia pelajari itu segala hal tentang si orang itu karena kalau untuk produk ya gak perlu anda kesana lagi saya pernah di sebuah strip langsung kalau ini banyak orang padang ya Pak ya padang ya kan jadinya saya ya saya pernah kalau bahasa kampung gitu itu ditanya taga untuk apa kemari itu buat trip anda kebayang kita trip ke sebuah negara habisin duit 60 juta 100 juta kemudian ketemu buyer kita dan mereka bertanya buat apa anda kesini berapa kali anda jadwalkan ke negara saya dalam satu tahun tiga kali Pak tiga kali berapa ongkos dari Jakarta ke negara saya pengkos 30 juta anda nginap di mana di hotel itu kebetulan kalau di perusahaan waktu saya masih kerja biasanya jadi profesional kalau kita ngambil bintang 4 di pulang malah kena marah karena image perusahaan kita harus ambil bintang 4 jadi dia hitung itu berapa biaya saya yang nginap dan ujung-ujungnya dia bilang bolehkah saya usul sesuatu apa Pak anda gak usah kesini saya hitung-hitung anda tiga kali kesini dalam satu tahun bisa habis 200 juta boleh jadi diskon aja gimana anda menghadapi orang begitu ya kita visit kita visit dan dia langsung tanya berapa kali anda kesini biayanya berapa bisa gak anda gak kesini tapi biaya trip anda dijadikan diskon jadi disitu kita ekspor sekali lagi kita bicara tentang orang kita bicara tentang orang itu bukan kita menggosip tentang orang kita bicara tentang arah orang itu kalau bahasa manajemennya KPI-nya di manajemen ini mau ngapain produksi itu mau ngapain kalau dia trader dia mau ngapain apakah dia perlu nambah produk baru dari kita atau dia mau coba-coba dari kita mesti coba produk ya saya masih punya misalnya budget belanja saya sekali trip misalnya dia ke Jakarta dia ke Indonesia budget belanjanya 2 miliar belanja macam-macam ternyata dia merasa berhasil sehingga kepakai cuma 1,7 miliar kalau itu yang 300 juta jadi hak anda rekti dari Allah jadi hak kita jadi itu di ekspor yang kami pahami paling dalam oh ternyata kita cuma kalau begitu ceritanya itu salah kalau anda mengatakan wah saya berhasil menjual segala macam saya hebat dulu itu ada rezeki dari atas sekarang bagaimana pertanggung jawabannya penggapannya kita lihat oh ini karena dia coba-coba coba-coba tapi ketika kita memberikan service yang bagus backup yang bagus yang coba-coba itu besok dia akan beli lagi paham ya nah ekspor bagi kami seperti itu jadi bukan buat produk produk itu mudah diberkati berkenalan dengan penjual yang bisa saya pikir kalau bahasa agama mungkin nama nah tapi berkenalan dengan penjual seorang pendusen yang penjual itu merasa wah kalau dengan bapak ini saya bakal panjang nih urusannya bakal enak nah itu yang kita cari nah itu yang kami kenal dalam espor sehingga kami mungkin kalau yang udah pernah ikut di webinarnya Karim kita tidak terlalu membahas tentang ISO ini bukan tidak penting kita tidak membahas ISO A ISO B ISO C pertama kami fokus ke Afrika dulu yang secara ISO-ISOan dia sedikit di belakang rumah kita kedua kami tahu secara bisnis mah udah kalau tidak ada ISO pun kalau ada order ya tak ISO-ISoin karena bisnis akan berbikin seperti itu nah jadi ini agak antitesis dengan pendekatan dibikin dulu ISO A ISO B SACCP segala macam baru Anda maju ke ekspor bagi kami agak antitesis disitu kenapa karena itu gaya bisnisnya ekspansif itu benar tapi itu gaya bisnisnya harus dianggap itu ekspansif apa itu ekspansif ekspansif itu jika sebuah negara Anda mau masuk sebuah negara kemudian di politiknya negara dia tentu ada yang dia harus protek negaranya betul gak memprotek nya bagaimana kalau Indonesia dengan SNI segala macam sehingga ada barrier atau hambatan-hambatan perdagangan tujuannya sederhana sehingga orang yang masuk ke negara kita gak mudah gak semudah itu aja dan yang masuk berarti dia udah melewatin semua barrier ini harus ISO A ISO B ISO C dia udah lewatin semua baru Anda boleh masuk ke negara berarti orang yang masuk tanda kutip udah sesuai dengan standar termasuk standar finansialnya kekayaan si perusahaan itu namanya ekspansif bagi kami kalian sebutnya ekspansif sehingga ketika saya udah melewati itu semua saya tanda kutip memiliki hak untuk memasuki negara Anda hak saya udah bisa ISO saya udah ini saya udah ini saya udah compile semua saya masuk ya orang negara itu bakal bilang ya sudah Anda udah bisa semua Anda masuk ketika kita masuk siapa yang akan menghandle produk kita di lapangan distribusinya segala macam Anda kirim lagi karyawan ke situ misalnya kalau saya masuk ke negara Kenya saya lewatin semua prosesnya bisnisnya butuh karyawan saya telfon lagi Hendra Hendra mau gak saya rekrut tapi tinggal di Kenya itu namanya ekspansif artinya apa semua butuh dana yang tidak kecil ISO A ISO B segala macam dan akhirnya perdagangan seperti ini tidak akan jalan untuk WMKN saya bilang lupakan saja buat WMKN tidak akan jika karena memang tujuan sebuah negara itu dibentuk untuk memberikan proteksi pada bangkanya yang fair bagi kita mungkin gak fair tapi bagi mereka itu yang fair itu dulu ekspor yang kami tahu nah WMKN dimana WMKN dimana WMKN itu justru kami melihat bersama Afrika mereka butuh produk-produk dari kita dalam tanti karta kalau saya mau beli mesin dari Hendra kemudian Hendra bilang saya belum ISO A ISO B ya saya tunggu aja deh itu yang kita lihat itu yang kita lihat kita tunggu aja kalau begitu Hendra berapa lama untuk melakukan ISO segala macam jadi ekstrimnya disitu ya saya bilang ekstrim ya tidak semua semudah itu ekstrimnya satu anda ekspansi dan itu hal-hal yang sebenarnya mungkin dinikmati oleh teman-teman di yang besar ya teman-teman yang besar Mayorat yang besar-besar mereka cocok dan pas untuk ekspansi kemudian teman-teman yang WMKN aku rasa gak bisa kita belum bisa se-ekspansi nah tapi yang WMKN itu cocoknya itu kerjasama ini saya belum sambilkan slide apapun ya jadi kerjasama jadi kalau misalnya saya masuk ke negaranya Hendra kalau kita beda negara Hendra itu berkepentingan produk saya masuk ke dia itu yang kita mau cari kepentingan jadi berkali-kali kita bilang ekspor bagi kami ekspor itu ibarat menikahkan dua orang dari suku yang berbeda pagi kami jadi kalau ekspor yang ekspansif yang bicara dulu aturan mana yang harus saya lewati Anda bicara customnya gimana isonya segala itu kayak Anda menikahkan orang Jawa dengan orang Batak kebetulan pengantin wanitanya Jawa pengantin prianya Batak dan kemudian pengantin tentu yang jadi tuan rumah adalah Jawa biasanya saya kan yang teman rumah yang perempuan kemudian orang Batak bilang calon mertua enggak masalah aku kalau mau ada Jawa pun ada Jawa lah enggak masalah cuma satu yang harus ada aku tetap ada ulos kan gitu ya jadi kemudian si kaum kerabat yang perempuan di di Batak di Solo udah pusing ulos itu apa mereka baca buku segala macam kok ulos segini eh lihat dulu ini buat mertua ini buat nenek beda alurnya gitu itu yang terjadi dan itu yang terjadi di ekspor selama ini Anda mau masuk ke Amerika Anda pelajari regulasi Amerika Anda masuk ke Paris Anda pelajari regulasi Paris Andaי tanya orang Indonesia Anda tanya orang Indonesia tentang Jepang Anda tanya orang Indonesia tentang Amerika Anda tanya orang-nya orang Indonesia tentang orang lain kalau bagi kami kalau dia udah mau nikah dua orang ini suruh aja si perempuannya nanya ke calon suaminya kan kalau misalnya mereka mau nikah kalau saya jadi keluarga pengantin cowoknya saya tinggal ceweknya saya tinggal bilang si calon pengantin cewek coba kau tanyalah abang kau tuh ulus tuh apa dia ingat tanya abang ya kan ulus tuh apa bang calon pengantinnya karena dia mereka berkepenting itu yang kami lihat dari ekspor kenapa kita lakukan hybrid trade show dengan Afrika karena kami tahu sebenarnya komunitas Afrika juga membutuhkan produk-produk dari Indonesia itu mudah itu tidak mudah itu kerjaan yang membutuhkan pengetahuan budaya pengetahuan negosiasi pengetahuan yang banyak hal jadi ekspor disebut people bagaimana orang jadi itu dari kami jadi presentasi yang barusan bagi saya kalau kita mau kirim bagi slide-nya untuk ekspor ini yang saya batasi dulu ya perkenalin ya saya Isnandar kebetulan di karir saya beruntung pindah-pindah saya pernah di polimer membran peketakan wototicket industri saya beda-beda kemudian juga di fungsi kerja beda-beda saya pernah di R&D pernah di business development ya ya populasi ya populasi product kemudian pernah di challenge yang jadi kekotan utama saya saya pernah teknikal teknikal baru ke head of commercial jadi bagi kami orang membeli ini saya ambil dari kalau nggak salah ini dari Elon Musk orang itu membeli karena rasio jadi karena produk kemudian dia beli lagi kena hati karena dia suka kebiasaan dia lihat temannya beli dia beli itu termasuk di SEO tapi kalau kita lihat dari ekspor ternyata ada satu hal yang tidak pernah kita ekspor lebih dalam orang itu membeli deal dengan siapa ini yang membedakan kenapa produk profit sudah bagus mereka dealnya dengan Singapura produk kita bagus jadi jangan pernah bilang produk kita nggak bagus dari zaman POC pun mereka ke sini nyari produk tapi pernahkah kita tanya ada zaman POC ada orang orang Indonesia yang keluar negeri nggak pernah kalau kita tanya anak SMA siapa pedagang Eropa yang ke sini mereka apa semua Pasco, Dagama Alfonso, Albu, Peque blablabla tapi ketika ditanya siapa pedagang Minang tahun 1400 ke Eropa mereka nggak tahu dan memang nggak ada atau memang nggak ada dalam sejarah jadi kita selama ini bangsa Indonesia berdagang menunggu kita sakuin itu berdagang menunggu kita menunggu orang datang karena produk kita bagus kita merasa produk kita bagus tapi setelah kita lihat ternyata yang lebih kaya pedagangnya kita harus akui itu kenapa? karena mereka mengetahui market karena ekspor itu utama yang penting itu mengetahui market produk Anda bisa ganti Anda bisa upgrade parah-parahnya Anda ganti oke nah kemudian satu hal yang kita sedangkan lagi dalam ekspor adalah ekspor itu adalah B2B ya karena dengar ya disitu ada dua B2B dan B2C terus sekarang sekali lagi nanti saya akan berhenti presentasi setengah dulu kemudian kita tanya jawab kuliah karena ketika saya baca database peserta sangat variatif agak sangat variatif dan saya juga nggak tahu yang gabung di sini yang daftar apa nggak jadi kita nggak tahu kemudian jadi bisnis itu B2B sebenarnya bisnis ada dua ada B2B ada B2C ekspor itu B2B bisnis to business B2C itu seperti Anda menjual di Afamar itu B2C nah pemahaman kami ternyata ekspor bukan B2B lagi itu B2B jadi beberapa kali kami di Karim seperti nanti kalau Bapak dan Ibu akan join di Karim Hybrid yang menjadi wakil kami di Nigeria yaitu Mr. Yahya namanya beliau sekarang menjadi di acara ini menjadi representatif Karim Internasional dari Nigeria saya kenal beliau karena beliau mau cari parfum saya kenal beliau beliau mau cari parfum datang ke Indonesia dan kemudian saya kenalkan ke teman-teman di Bandung ngobrol-ngobrol saya tanya bisnis kamu apa sebenarnya saya bikin kitchen set dari parfum ke kitchen set kemudian ngobrol lagi ya buat kitchen set kamu apa yang saya bisa dagang ke kamu gak ada udah stabil terus cariin saya bisnis baru dong karena kitchen set itu gimana pun bapak saya yang mulai jadi sebagai anak muda saya belum membuktikan sebuah bisnis yang saya mulai dari nol oh ya apa yang kamu mau ya kayak dari Bukit Tinggi saya bilang yuk bikin pabrik kritik sanjay-nya mau gak saya tunjukin bagaimana sebuah singkong bisa menjadi kritik sanjay balado blablabla kemudian Indonesia juga memproses menjadi ada barbecue rasa keju kemudian saya tertarik dan kita bikin bisnis plan udah mau jalan ternyata masuk pandemi masuk pandemi akhirnya beliau merubah lagi bisnis kita jualan yang berhubungan dengan covid sekarang beliau menjadi representative cari mental buat acara kita bapak-bapak bayangkan bapak-ibu dan semua bayangkan kenalannya parfum yang dibahas apa namanya kitchen set yang kita detailkan kalkulasinya kritik sanjay dan kita saling mengirim uang pertransaksi untuk hubungannya dengan covid dan sekarang beliau menjadi wakil representative karim kohibrid ini yang kita mau ngobrol sebenarnya yang kami tahu mungkin banyak yang teman-teman yang lebih pengalaman di ekspor tapi bagi kami ekspor yang utama itu relationship P2P people to people Nusaibah yang tadi yang di grup saya publis ke mana ke grup kita baru saja di interview 2 jam lalu oleh media di Surafrika itu digendulkan oleh Buya Mayel diperkenalkan oleh Buya Mayel Gubernur Sumbar sebagai siapa? sebagai artis Buya bilang ini orang belajar tari di panjang panjang Oh ya? Saya ngobrol tapi sekarang dia menjadi representative itu bisnis yang kami tahu barusan saya ngobrol sama Ethiopia itu juga bisnisnya beda itu kami tahu jadi ekspor itu sebenarnya P2P people to people selamat hati apa? jika Anda sebagai people cacat bisnis Anda bakal cacat ini yang Anda cacat jika sebagai people kita cacat saya bukan bicara moralitas segala macam hal yang standar kita pernah 1 kali 2 kali kedatangan tamu kemudian saya nggak tahu kenapa orang itu mau ketemu saya dan saya tanya kenapa ketemu saya karena saya punya pertanyaan yang sangat penting saya beri pertanyaan kepada teman Anda di negara saya dan jawaban itu sempurna apa? berarti saya dicari dulu kemudian teman saya bilang kamu ke Jakarta kamu cari standar aja karim internasional kemudian saya kata beliau saya punya pertanyaan yang paling penting tentang orang ini maksudnya dengan Isnandar yang mau ketemu dan pertanyaan itu jawabannya persis yang saya harapkan apa pertanyaan yang paling penting kapan Isnandar terakhir kali ganti nomor handphone serius dan teman saya bilang dia kesini 2007 dia belum pernah ganti handphone sampai sekarang oke saya ketemu dia hal sederhana karena akhirnya saya purtais saya nggak mendesain itu saya cuma bilang buat apa saya ganti nomor handphone jadi omor handphone yang Anda ketahui sekarang yang nomor handphone saya yang juga diketahui oleh semua orang ketika saya ternyata efeknya bagi beliau sangat dahsyat saya pun baru tahu ini perbedaan culture Isnandar jika kamu tidak mengganti handphone selama 10 tahun berarti kamu tidak pernah lari dari apapun dari masalah rumah oh ya you nggak pernah lari dari customer kamu yang marah-marah kalau bisnis ya you tidak pernah lari dari customer kamu yang kamu tipu you tidak pernah lari dari masalah pribadi kamu dengan keluarga dengan bank itu sebuah dan itu yang kami tahu dengan ekspor jadi makanya ketika kita ekspor yang pertama kita bilang tampilkan diri Anda kemudian jujur saya bagian ini saya bisanya ini yang belum saya bisa memang belum saya kerjakan bisanya bukan karena saya nggak bisa bisa jadi dananya belum ada itu yang kami kenal makanya ketika kita tahu ekspor itu bagi kami menggambarkan paling enak itu ekspor dan lokal itu kebanyakan di Indonesia kita menyamakan kerjaan ekspor dengan kerjaan lokal saya tidak dalam posisi mengatakan mana yang lebih baik ekspor lebih baik dari salis lokal tidak bagi kami ekspor dan lokal itu sorry buat yang mengantri saya dilihat dulu apa namanya ini itu sama-sama kayak dua atlet yang berbeda dua atlet yang berbeda jadi kalau si ekspor itu kita mengandaikan seorang sprinter kemudian lokal itu kita mengandaikan maraton jadi nggak ada yang lebih bagus apakah sprinter itu lebih bagus dari dari maraton enggak ini dua atlet yang berbeda oke nah Anda nggak mungkin menaruh orang sprinter taruh lari maraton itu ngosong-ngosong jangan pula orang maraton ditaruh lari sprinter nggak akan bisa dia masih leha-leha orang udah sampai tapi kalau kita lihat orang yang sprinter itu rata-rata lebih berotot kenapa? karena semua kemampuan itu dikeluarkan dalam 10 detik itu ekspor Anda harus cepat menganalisa situasi keadaan kemudian arah sistem bicara arah-arah lawan bicara situasi di politiknya mereka kemudian Anda harus tahu sejarah sehingga nggak salah ngomong itu sprinter jadi saya mengandalkan otot-ototnya banyak yang harus diperbesar tapi daya kerjanya cuma 10 detik jadi ini sangat berbeda dengan lokal yang ditutup kesabaran mungkin Hendra sama Bu Yefi tahu saya dari 2 hari ini lihatnya nggak sabar kalau saya bilang kalau udah piker ya piker jadi orang-orang maraton itu sabar orang-orang lokal itu sabar kita pergi dari Jakarta ke Cirebon orang yang nggak ada minggu depan kita pergi lagi karena kosnya murah kita pergi tapi ekspor nggak bisa Pak Anda sekali pergi itu habis 40 juta minimal untuk wilayah saya Afrika jadi kesabaran itu mungkin Anda miliki tapi tidak dimiliki oleh finansial perusahaan nggak bisa Anda trip kemudian Anda bilang ke bos gimana sih trip orangnya nggak ada ternyata dia pulang kampung nggak bisa ekspor jadi Anda harus prepare sangat bagus sangat dalam baru Anda berangkat itu yang membedakan ekspor dengan sokal jadi kenapa ekspor kita Indonesia juga menurut saya berjalan di tempat karena kita menyuruh pelari maraton untuk sprinter kembali ke nasional 60% ekonomi kita itu dari UMKM dari Bapak dan Ibu karim internasional ini saya akuin kita perempuan UMKM bagi kami kalau orang-orang ini UMKM tidak ada ekspor Indonesia rasanya tidak akan pernah naik kalau sekarang ada UMKM kenapa jadi kan 60% katanya ada 70% mungkin dalam pandemi 80-85% sekarang jadi kalau 60% ekonomi itu tidak ekspor saya kebetulan S1 nya kimia jadi sains gitu itu bahasa fisikanya entaltinya nol apa arti entalti nol kalau saya saya orang kapal kalau saya jual nasi kapal Hendra orang mana Hendra Hendra ketekanlah jual baju Hendra ya jual baju jual baju Hendra jual baju WV juragan tanah beliau menyewakan kos-kosan apa yang terjadi diantara kita bertiga sebagai UMKM nambo jualan nasi kapal kemudian inflasi naik 10% yang tadinya nasi ayam 20 ribu sekarang 22 ribu itu kan sesaat saya merasa oh harga udah naik 10% Hendra jual baju yang tadinya 1 biji 100 sekarang jadi 110 naik 10% jadi kalau mau beli baju ke Hendra yaudah naik Hendra beli makanan kamu udah naik kemudian kami sama-sama ngekos di tempat WV tadinya 1 bulan 500 ribu sekarang udah jadi 550 ribu kalau itu berputar terus entaltinya nol kita gak akan pernah tambah makmur itu yang terjadi menurut kami dari Kalim secara sederhananya dengan ekonomi Indonesia gak akan pernah naik kita kita baru akan mendapatkan kemakmuran kalau tambun suambo dibeli orang Australia Hendra jual baju ke orang Cina dan di kosen BWV ada orang Eropa itu hukum fisikanya ada energi yang baru anda masuk kemudian bagaimana menghandle ini semua dan akhirnya rasanya kita dipaksa untuk si produsen juga berdagang yang kami melihat itu gak akan jadi-jadi karena rasanya kami mengatakan ekspor itu sebuah harus teamwork sebuah canggih-canggihnya Ronaldo mereka kan tidak pernah ngomong oke lah saya yang paling hebat di sini saya balon biur kamu sebelah saya sendiri gak ada dia tetap butuh tim jadi kami merasa ekspor itu harus ada tim karena ini dari Elon Musk bisnis itu ternyata cuma tiga cabang utamanya satu kemampuan Anda untuk berproduksi kedua kemampuan Anda dalam pemasaran ketiga financial mendanai operasi dan dari tiga ini yang paling opportunis kan financial dia lihat sudah ada jejak dari teknikal sudah ada jejak dari market baru dia chip in baru dia tambahkan dana jadi setelah itu kami melihat ekspor itu ternyata yang kita lihat di di buatan yang berbeda ini apa nih otot-otot si sprinter itu otot-otot sprinter itu ternyata ada 8 otot yang kami lihat pertama produk dia harus mendivine produk yang akan dijual kedua dia harus memilih market dia menjual kemana ketiga ekspor ekspor yang kami lakukan di hibrid banyak yang beranggapan ekspor ya kayak kita pergi ke pasar malam mana ekspor pergi ini ada yang pergi ini ada pergi iya kalau pasar malam karena anda dari wilayah anda biayanya sekian walaupun itu bagi orang-orang itu kekerjaan yang besar apalagi anda keluar negeri berlaku seperti pasar malam kalau anda memilih ekspor bagi kami bagaimana mensikapi ekspor memetakan ekspor sehingga ujungnya anda mau ngapain makanya di hibrid ekspor kami memetakan sebenarnya tahun lalu kita saya terus-terang waktu saya ekspor tahun lalu saya protester saya protester bagaimana sebuah trade ekspor dipindah jadi virtual dengar-dengar sekarang virtual lagi saya protes keras saya tolong teman-teman yang saya kenal yakini kita berdebat tidak jelas saya bilang kenapa anda pergikan virtual sementara kekuatan produk tanya kita itu produk-produk yang perlu disentuh perlu dicoba perlu dirabah bagaimana kamu mau jual kopi tapi virtual bagaimana anda menjual kripik tapi virtual bagaimana anda menjual baju kerajinan tapi virtual itu pikiran kami waktu itu 2020 Oktober bukannya berarti saya juga langsung confident saya juga baca-baca banyak banget dan yang membuat saya mengatakan maaf ya virtual ini salah itu advisor marketingnya atau mungkin vice presiden saya lupa itu Mercedes band bapak dan ibu silahkan di youtube cari pendapat Mercedes band tentang virtual expo jawabannya sederhana jika kita menjual dengan virtual berarti kita dengan visual dengan visual bisa mempengaruhi orang untuk membeli benchmarknya jelas apa benchmarknya Hollywood industry Hollywood kalau Anda pergi ke bioskop dia minum ini pulang-pulang yang mau beli itu Hollywood industry that's the benchmark bukan kata istandar orang Mercedes dan pertanyaannya ke pewawancara Anda tahu satu menit yang Anda lihat di Hollywood biayanya berapa mahal sekali mahal sekali untuk shooting karena visual kekuatan kamera kekuatan narasi angle editing membuat orang membeli itu Hollywood industry industri yang sudah stabil sebenarnya tapi biaya produksinya mahal akhirnya kita dengan pedenya mengatakan yaudah kalau gitu jangan virtual kita hybrid aja waktu itu kata-kata hybrid itu masih kalau peserta 100 50 ruangan 50 di luar saya bilang bukan begitu orangnya di luar semua udah terus hybridnya maksud sampelnya yang dikirim sesederhana itu sampelnya dikirim udah jadi kalau misalnya saya mau promosi oreo saya bisa kirim ke Henry 3 bulan lalu 1 bulan lalu saya bilang Henry saya kirim oreo Henry sekarang kita bisa meeting bareng saya buka oreo dari sini jadi Henry buka pakai pisau ini saya udah kenal market intinya begitu jadi itu yang kami lakukan di hybrid expo kita coba punya ide yang segar yang sederhana karena bagi kami dikarim apapun yang anda lakukan off the box ide baru itu ada 3 kategori yang menjadi penilaian itu valid untuk anda tawarkan apa enggak satu simple ini kan simple kita zoom begini aja dan kita kirim sangat sederhana kedua doable bisa dilakukan ya bisa dilakukan kita kirim aja sampelnya dulu ketiga impact dia bikin impact yang besar karena cost untuk berpameran turun Anda tidak perlu pergi lagi Anda tinggal kirim sampel calon peserta tinggal mencoba dan kemudian kerjanya jadi kerjaan organisatoris bagaimana saya kirim sampel ke Hendra ke Bu Wifi begitu beliau udah coba beliau tahu kalau itu sampel saya oh ini sampelnya Pak Islandar jangan beliau udah markan enak ini punya siapa jadi itu kerjaan kerjaan organisasi aja kita bagaimana mengkirim sampel itu kita kasih kode oh ini peserta nama setian nah kemudian kita juga berpikir Hendra Hendra kan mohon maaf Hendra ini ada adik saya orang Hendra Hendra kan nama Hendra pasaran kan nanti ikut peserta ada lima orang Hendra kita bingung lagi the sample very good from Hendra Hendra yang mana akhirnya kita ini kerja organisasi aja akhirnya kita tampil di Hybrid Expo kita bilang tidak ada nama tapi nomor karena nomor gak salah nomor saya gak salah kalau misalnya nomor Hendra 2003 2005 seperti itu jadi konsepnya seperti itu itu Expo nanti saya terangkan di Expo kemudian otot berikutnya ada diplomasi kita bagaimana masuk ke sebuah negara ada asas administration ini paling penting saya pernah masuk sebuah negara sukses cepat banget hanya gara-gara saya membantu dia di setan kemudian baru shipment payment shipment payment product supplement ini saya kasih agak gelap karena ini yang selama ini diajari oke oke kemudian nah yang paling penting satu lagi otot yang jarang dikerjakan itu complain handling complain handling ini complain handling semua produk apapun yang ada jual itu pasti ada potensi komplain seluruh serang bagi saya pribadi dari delapan otot Expo ini yang paling saya suka itu complain handling karena complain handling ini adalah cara tercepat terefektif untuk menyampaikan kualitas kita sebagai pedagang kalau complain saya beresin apalagi yang lain karena jadi buat anda-anda yang jago punya pengetahuan terhadap teknis yang dalam terhadap produk yang anda masuki kemudian mau maju ke forum internasional untuk ekspor sebaiknya anda taking care anda ambil celah di complaint terus karir saya naik karena complain handling itu memberikan perasaan pada customer anda dia nyaman kalau ada complain dia handle dia bisa selesaikan itu dulu kemudian jadi tentang acara kita saya selesaikan bentar tentang acara kita jadi kami punya inisiatif untuk mengadakan hybrid trade show yang saya bilang tadi di Nairobi karena kami percaya setelah pandemi ini tidak ada lagi travel tidak ada first to first meeting tidak ada physical expo at least terasa 2 tahun 3 tahun ke depan jadi orang stuck tapi yang bisnis itu yang tidak boleh stuck itu kreatifitas kita mengatakan kita adakan dia hybrid alhamdulillah kenapa? karena kami percaya seeing is believing touching confusing testing is loving alhamdulillah karena orang Melayu dapat tantuin bahasa Inggris kemudian akhirnya kita coba mengadakan hybrid expo kenapa Afrika terasa bisa tahu jawabannya karena Afrika is the future of 22 century acara pada tanggal 7-8 September itu acara main eventnya jadi presentasi-presentasi akan di kumpulkan semua pada tanggal 7 dan 8 akan ada presentasi produk-produk dari para participant akan ada presentasi bagaimana mengurus NAFTA di negeri jadi kayak kita bagaimana mengurus BP POM di Indonesia orang BP POM di negeri yang namanya NAFTA dia akan tampil bagaimana masukin produk DIC-nya beliau akan tampil akan ada logistik situation DIC-nya oleh Direktur Unilever itu tinggi jadi akan banyak presentasi ada dari PMDASUMBAR kita minta kemudian juga tentu dari Bapak-Bapak dari pemerintah kita kemudian kemudian 278 itu semua presentasi kemudian mereka ini semua peserta tergabung di dalam sebuah X sehingga setelah presentasi mereka bisa bertanya masing-masing itu konsepnya jadi karena kami tidak meyakinin bagaimana Anda baru ketemu 15 menit kemudian Anda melaporkan ada transaksi kita ikut ekspo dari 2012 bagi saya itu tidak masuk akal Anda pasti akan balik dulu nanya dulu segala macam makanya kita bilang ayo Anda berkumpul 6 bulan di online tapi sampelnya kita kirim jadi itu acaranya jadi ini semua tergabung di apps kemudian sampel kita kirim per hari ini kita sudah tadi juga promosi paling cepat paling agresif itu di Afrika Selatan Bapak Ibu coba bayangkan apa yang mau saya bilang habis ini acara pemilik acara Indonesia Parimental Nasional sampel ada di Nairobi Kenya promosi yang paling kencar South Africa Master of Ceremony Insya Allah orang Nigeria jadi MC itu dari Nigeria barang-barang ada di Kenya pemilik acara orang Indonesia yang lagi media yang lagi pepuk media-media masa sudah ada yang itu kita stop dulu silahkan yang mau bicara bicara apa tadi yang mau bicara Bapak Ibu saya lanjutkan sebentar jadi Hybrid Expo seperti itu nanti silahkan kita tanya jawab dan kami terus terang ini acara secara berbayar mungkin ini penjelasan terakhir dari saya abis itu kita bertanya-jawab ya enggak sebagai moderator ketika kita mengadakan event ini berbayar terserang saya ditelepon banyak orang terutama petinggi-petinggi termasuk beberapa politisi yang kita kenal di Afrika pertanyaannya menusuk di standar kenapa acara kamu berbayar dan cuma 20 dolar kalau berbayar 500 dolar dong kita kan bayar cuma 350 dolar saya bilang madame kenapa anda tanya begitu saya kacari uang saya jawab simpul aja ya you bisa bikin proposal kalau cuma 20 dolar sih you bisa bikin proposal ke negara kita karena kita pengen-pengen juga ada acara ini dengan Indonesia you bisa ngaduin proposal saya rasa juga ke pemerintah Indonesia kalau cuma 20 dolar yang saya bilang madame ini bukan tentang money 20 dolar cukup bagi kami untuk operating ini karena kami kerja ada man hour tim saya yang kerja cukup tapi yang paling penting berapa kali kita ikut zoom sejak pandemi tahun lalu yang kita tidak pernah hadir di berapa kali kita ikut zoom anda tidak pernah hadir anda tidak pernah niat anda nyalakan zoom kemudian anda ngapain anda biarkan orang bicara dan filternya ternyata sederhana saya cuma mau orang yang serius dan 20 dolar anda bayar anda dapat acara itu awalnya dan beliau kaget kalau 20 dolar ikut expo beneran itu taksi dari hotel kesananya habis satu kali berangkat jadi kita kita punya hipotesa terhadap market dan bukannya kita enggak deg-degan ada imam disini bukan kita enggak kedekan Bapak Ibu kebayang kalau ketika kita launching ini pertengahan Mei hipotesanya adalah orang yang serius akan bergabung dengan orang serius bergabung kebayang kebayang kalau hipotesa kita salah cuma tiga orang yang daftar malu juga malu banget Alhamdulillah perhari ini sudah 77 peserta yang daftar 77 peserta Indonesia only yang daftar terus terang beban kita lebih gede sekarang ditarin beban kita lebih gede untuk makanya kita lebih pinjar promosi ke Afrika mengatakan acara ini karena kita baru launching bulan Mei dan beberapa negara cepat beberapa negara agak telat Sota Afrika lagi berkejar-kejaran kayaknya mereka langsung bicara dengan kementeriannya dengan kabinnya tadi saya bicara dengan Ethiopia walaupun Ethiopia sebenarnya lagi krisis kemudian Nigeria jalan jadi kenapa acara ini kita kita adakan berbayar terus terang fiskologis jadi kami sebenarnya juga mempersilahkan utarakan silahkan Anda copy ini kami mempersilahkan teman-teman yang mau meng-copy paste acara ini silahkan bikin expo dengan cara seperti ini hybrid Anda kirim sampel dulu baru Anda mikir sehingga acara itu bermanfaatnya lebih dasyat waktunya terpakai dengan lebih maksimal itu dulu silahkan kalau ada pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Yusnandar secara umum kita sudah dapat apa ya sudah mengerti maksud dari yang disampaikan oleh Pak Yusnandar terkait kegiatan kita hari ini dan tentunya kegiatan expo yang diadakan oleh PT Karim internasional pada tanggal 7 sampai 8 September jadi mungkin sudah banyak yang ingin atau yang masih disimpan atau bertanya mengenai yang jadi pertanyaan Bapak Ibu bagaimana langkah-langkahnya mungkin itu dari diri kita sendiri bagaimana langkah-langkah kemudian apa yang perlu dipersiapkan kalau yang bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mengerti atau sudah tahu mengenai ekspor produknya mungkin nanti bisa ditanyakan langsung bagaimana mekanisme atau sistem yang harus kita ikuti untuk ekspor di Afrika bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan diperi kesempatan mungkin untuk awal ini tiga pertanyaan dulu jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bebas ya meeting terkait dengan tema kita pelajar ekspor ataupun kegiatan ekspor hybrid ekspor yang diadakan oleh PT Karim pada tanggal 7-8 September di Afrika nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung disampaikan aja ya karena Bapak Ibu nanti akan taruh di YouTube kalau Anda tulis doang orang YouTube nggak baca ini Pak Ahmad taruh silakan selamat malam malam silakan begini Pak saya kebetulan kalau saya produknya adalah minuman kemasan kopi cold brew cold brew cafe untuk ikut ekspo dengan untuk di ekspor nggak memungkinkan kenapa Pak tidak memungkinkan kalau untuk ikut ekspo untuk tujuan ekspor kenapa nggak mungkin Pak maaf barangnya kan tidak tahan lama Pak cuma tahan paling lama itu 2 bulan paling lama saya buat dalam bentuk ekstrak dalam bentuk grip nah itu lebih tahan bisa di atas 6 bulan hanya 1 tahun apakah itu bisa pasar marketnya untuk di daerah Afrika gitu Pak terima kasih gimana Anda ini kita jawab langsung atau satu-satu Hendra harus on terus ya moderator oke oke silahkan Anda dijawab langsung biar dapat langsung feelnya itu kan jadi ready to drink produk ya Pak kemudian dari Pak Bagus ya kemudian dengan ready to drink jadinya umur produk cuma 2 bulan Bapak sudah bersedia cuma mengirim powdernya katakanlah begitu ya powder apa pasta Pak lagi mute Pak mute ya belum dalam dalam bentuk powder tapi itu saya bikin drip sekalian udah packing jadi seduhnya udah tinggal buka kalau saran saya saya menanya gini Pak Bagus kalau Bapak sudah berpikir tanda kutip ada produksi lagi di sana di Afrikanya sangat welcome karena orang Afrika yang paling diminta itu sebenarnya mereka mulai bete ketika kita mengirim produk-produk jadi terus mereka mau ya anak apa ya kalau bahasa kita di kampung orang padang itu anak keponakan saya kan juga mau kerja kan gitu ya boya kasih kerjaan dong jadi kalau Bapak sudah berani malah mengirim esennya untuk kemudian di packing disitu dijadikan ready to drink disitu aku rasa mereka malah habis senang tapi tetap Bapak sampel tentu bagaimana mengirim yang udah jadi dulu ya nah ini udah ada acara yang kita adakan dan kita pakai pengiriman luar udara nanti ada imam tim saya akan kasih apa namanya kasih link ya kalau untuk berdaftar silahkan menurut saya produk seperti Bapak Bapak kirim produknya yang udah jadi dulu biar orang ngerasain yang Bapak jadikan ready to drink dan Bapak to the point saya lagi mencari partner yang memproduksi ini di negara sehingga urusan izin-izin publik ya urusan mereka ya di negara mereka kedua kalau drip drip oh drip ya Pak yang kayak maaf ya ini pendapat kita pendapat saya mohon maaf pendapat Karim bisa jadi kami salah saya sudah mengamati drip itu ya pengamat-pengamat kami lalulah dari tahun 2012 kemarin juga ada vendor kita nanya Pesandar apakah saya bakal fokus fokuskan ke drip drip aja gitu ya itu kan kayak Vietnam drip betul ya saya terus terang nggak melihat masa depan produk itu mohon maaf karena sepengetahuan saya Vietnam drip yang pakai saset itu filosofinya itu masuk ke tengah-tengah di antara penikmat kopi dari negara-negara seperti kita di Indonesia negara berkembang yang mohon maaf kalau di orang kopi itu orang-orang pemalas kobek tuang minum itu customer negara berkembang ya Pak dengan customer-customer di negara barat yang membuat kopi itu seramoninya banyak bibinnya di grounded dulu di gini-gini dan kemudian masuklah di tengah-tengah Anda bisa menikmatin ini seperti kopi yang serius dengan menuangnya lebih instant kan gitu masuk tengah-tengah yang saya amati dua-duanya menjauh jadi gak ada yang suka yang instant tetap merasa nyapain harus gini-giniin sih udah sobek aja nah yang jadi mereka tidak happy karena merasa tidak instant tidak tidak membuat mereka gampang nah buat yang mau nyipatkan menyedih kopi dengan seromoni juga merasa ya gak beginilah minum kopi itu Pak mohon maaf pendapatnya saya gak lihat ada brand drip of drip yang drip ya drip coffee yang besar saya belum lihat tapi pada saat bersamaan itu kan muncul yang kapsul ya pada saat bersamaan tuh 2011-2012 tapi kapsul rasanya lebih stabil ya karena Nescafe kan mempromosikan dia gencar sekali maaf ya Pak ini bisa ya gitu ya Pak kita jawab ya oke terima kasih Pak Sinander gimana Pak kita terjawab ya ya terima kasih Pak iya lanjut ini ada Pak Pian Harjanto ya silahkan Pak Pian kalau ada yang mau ditanyakan selamat malam Pak Selamat malam Pak Selamat malam Pak Selamat malam Pak saya perkenalkan nama saya Tian Harjanto saya itu owner dari Medalion Trading & Co jadi kita perusahaan eksporter yang menjual Indonesian original handmade ya kerajinan tangan dengan 80% untuk ekspor produk kualitinya untuk market Afrika itu saat ini menurut hitungan saya sekitar market yang besar kelima di Medalion Trading Pak jadi memang banyak sekali customer dari South Afrika ya terus dari Kenya dan juga beberapa negara-negara lain juga ngambil produk di kompeni kita cuman kan umumnya mereka ini kan datang ke wholesaler shop saya terus mereka bertransaksi di Bali gitu kan nah terus terang untuk Afrika itu saya belum pernah ikut kurasi secara langsung ataupun apa ikut ekspor secara langsung gitu ya kalau misalkan Medalion Trading ini bisa dibantu dikurasikan ataupun ikut ke perusahaannya Bapak apa aja sih yang kita prepare dan seperti apa gitu umum aja sih pertanyaannya karena memang market Afrika untuk produk kita sangat besar sekali Pak karena memang handicraft yang kita bikin itu beberapa produknya itu ikuterasi dari Afrika jadi market kita tinggi sekali di sana maksud Bapak Karim yang mengukurasi produk Bapak iya seperti itulah kalau misalkan memang memungkinkan soalnya saya berminat sekali misalkan produk kita bisa di terserah saya belum pernah ikut ekspo market Afrika customer kita bersama di Afrika karena mereka datang ke Indonesia dan saya merasa perlu tertantang gimana sih rasanya kita bisa ikut dikurasi secara di sana ataupun ikut ekspo atau seperti apa ya Pak ya makasih Pak ya sama orang-orang ada pertanyaan itu saya sebenarnya berpikir menjawab online ya karena nabrak tanah ini ya Pak mohon maaf saya tuh orang yang tidak terlalu suka kurasi mohon maaf mohon maaf filosofinya saya nggak dapat kurasi itu apa tujuan kurasi tujuan kurasi apa ya untuk mengintroduce produk kita ke market yang dituju market apa untuk customer yang kira-kira dituju ke sana kayak kemarin kan kita kan ada kurasi produk ke market Egypt jadi ya yaudah kita bawa sampling produk untuk maksud market yang mana kelas A kelas B kelas K terhadap Kenya terhadap Nigeria 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 Ibo South Africa South Africa white guy black guy ya both lah ya both nggak perlu kurasi gini mohon maaf kurasi itu penyaringan juga penyaringan penyaringan terhadap apa itu loh maksud saya saya selalu bertanya kurasi buat apa ya kurasi untuk menyaring menyaring apa ya berarti misalnya tanah kutu menyaring itu ya mohon maaf naik angkot perusahaan saya kecil angkotnya cuma kapasitasnya 12 ya dipilih dulu kan gitu ya karena kapalnya kecil angkotnya kecil jadi agak bertanya-tanya sebenarnya pernah tanyaan perasi itu buat apa kalau saya jadi trader ya saya mengkurasi ya karena kalau saya trader simple aja saya mengkurasi sih mana untung itu besar ya Pak ya betul nggak terhadap market yang mana nah market yang mana aja di Afrika tuh beda-beda Pak kita concernnya yang mana jadi kami pertama ya saya pertama di Afrika 2007 sebagai karyawan ya Pak kemudian ketika kita bikin karim internasional kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman beberapa di pemerintahan waktu itu disarankan kita masuk ke pasar C itu Pak pasar kelas C Pak tahu dong kalau kita masuk kelas C kurasinya mana harga betul nggak Pak ya kan kurasinya disitu Pak harga begitu saya pergi karena kita middleman anyway saya bilang rasanya kita harus masuk kelas A nih Pak saya bilang ke market negara ini dan semua orang nanya-nanya dar cuma lu dong ngomong kelas A negara ini gitu ya dari mana lu punya visi kalau negara ini harus kelas A kita gitu Indonesia loh saya bilang si Mr. D ada dua data saya bilang Mr. D Mr. D ini I.O sangat dikenal oleh KBR saya tanya ke Mr. D Mr. D tahun ke lalu anda dapat uang dari mana dia event organizer ya Pak dari pesta ulang tahun dar katanya dia dapat uang dari pesta ulang tahun event organizer dia nggak ngomong launching product Pak dia nggak ngomong bla 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 pesta ulang tahun pesta ulang tahun berapa mahal di London dar katanya di London ya sama aja orang Jakarta pesta ulang tahun di Hong Kong nggak tahu Indonesia kalau ulang tahun ada nasi uduk ini nasi uduk ini dibawa dari negeri ke London dar kaget jadi dia ulang tahun orang negeri ulang tahun di London kemudian apa namanya kalau orang Padang itu si Riah punya di bawah itu hanya orang super kaya ya Pak hanya orang super kaya yang mau beli ya satu itu data satu data kedua ketemu seseorang bisnis minyak sama saya mengajak saya bisnis minyak saya nggak tahu sama sekali kita makan-makan aja gue nggak tahu maaf akhirnya karena saya nggak bisa ngomong bisnis dia bisnis minyak yang saya nggak ngerti dia tanya yuk keluarga minyak semua ya nggak lah kita orang papa doang sama saya orang minyak istri kakak semua orang private equity Pak Tian tahu ya private equity ya private equity yang nanam modal Pak jadi uang berbuah uang jadi dia ngumpulin uang dia naruh nah kemudian kita tanya selalu private equity dapat uang dari mana negara Anda jawabannya biasanya itu kalau nggak telko tambang minyak farmasi kan gitu-gitu ya Pak ya beliau ini jawab dari pendidikan saya kaget setengah mati dia dapat uang dari pendidikan iya berapa persen pertumbuhan industri sekian persen 30-40 persen saya bilang eh sebuah industri itu tumbuh cuma karena dua ya satu supply lebih tinggi eh supply lebih rendah dari demand betul nggak Pak iya kedua repeat order iya nggak Pak repeat order itu kan orang loyal ya kita dapat customer yang loyal pendidikan itu nggak ada repeat order kok nggak ada dari mana repeat order anak saya dua repeat order berarti saya tambah anak lah kecepatan Anda nambah anak per tahun berapa ini secara kami berpikir secara kami berpikir ya berapa Anda nambah customer per tahun lo mau kawin berapa kali sih saya bilang nggak akan seperti itu tinggi kita bicara sebuah negara berarti itu industri Anda tumbuh karena supply lebih rendah daripada demand terhadap asuransi pendidikan artinya orang-orang kaya Anda banyak kalau untuk asuransi pendidikan aja ngantri berarti anak-anak itu kalau butuh sekolah itu tasnya nggak dari tanah abang Pak dia mau tas yang bagus iya bener nah kembali ke pertanyaan Bapak kurasi lah Bapak mau kurasi kemana mau market yang mana gitu kan makanya untuk peserta-pesertanya Karim di sampel karena sampel selalu pertanyaannya kan harus saya jawab Pak Isanda sampelnya yang mana nih kan gitu ya sampel itu dimana-mana ini memang terus terangnya teorinya kami lah kalau salah ya menurut saya sampel itu cuma tiga kategori Pak satu ekonomik ekonomik atau industrial ya jadi Bapak bikin gelas saya bikin gelas kita adu-adu harga Pak Bapak seribu saya sembilan ratus saya beli tapi 10.000 bisnis ke Bapak misalnya 12.000 bisnis kan gitu ya industrial volume based kategori pertama kategori kedua itu technical Pak sampel itu bicara technical saya bisa bikin gelas yang muter-muter kayak gini nih Pak Bapak gelasnya lurus doang saya bisa bikin gelas yang disini ada window-nya Pak bolong dikit Bapak gak bisa nah itu technical kemampuan saya mau ubah kuarsa ini yang Bapak jadi ketutup semua saya bisa bikin itu technical Pak ya gak yang ketiga design design itu karya saya Bapak memang bisa bikin begini segala macam tapi saya lebih cantik designnya sampel saya tahu saya akhir-akhirnya kita lihat tiga itu aja kalau Anda berpacu sebagai industri Anda berpacu kepada kemampuan technical Anda atau Anda berpacu kepada kemampuan design itu Anda ambil apa namanya kalau ini jadi sikit tiga Anda lihat Anda beratnya kemana China itu lebih berat ke industrial kan China itu lebih berat ke industrial murah-murah murah-murah harganya murah murah makanya saya bilang kita gak usah masuk kayak China dong Indonesia yang mereka expect mereka harap di dua kalau gak ke industrial kemampuan teknis atau design yang bagus design yang bagus tentu adanya juga ke manajemen gitu loh Pak menurut kami buat Afrika ke situ jadi kalau kita berpacu dengan China jadi mati Pak matain gitu ya Pak Fian terus gini Pak kalau misalkan kita ingin dibantu oleh Karim misalkan untuk menembus market di Afrika itu kayak gimana Pak karena memang produk yang tak bikin itu yang kita produksi itu sudah masuk ke pasar Afrika ya sudah masuk sudah sangat sudah sangat cuman kan customer-nya yang datang ke Bali yang datang ke dalam produksi saya gitu kan dan saya ingin more gitu loh expand more lah ini pernah ada satu kalian pertama kita sebenarnya begitu waktu kita bikin kenapa ada Karim Internasional sebenarnya gini ya saya bicarakan dengan bahasa yang berbeda tapi memang ini sebenarnya kenapa kita ada Karim Internasional saya 2007 nembus market Afrika Alhamdulillah saya nembus tujuh negara sendirian pemerintah nggak tahu saya waktu itu karena memang mohon maaf doktrin bos-bos saya dulu begitu ya sebagai anak muda saya ikutin aja kita kan bawahan ya doktrinnya lu berangkat lu jangan kasih tau pemerintah lah udah begitu doktrinnya dulu begitu Pak mohon maaf saya masih hidup di era itu 2014 saya pindah dari plastik ke kopi kopi itu saya tahu regulasinya banyak dan akhirnya saya ngobrol sama teman-teman di Kemendak Pak Bona yang sekarang dia di atasnya di Medi nah lagi ngopi-ngopi gini nih Pak Bona bilang saya sender gue tuh mau nyari seseorang kemudian siapa tahu ini siapa ya suara ya siapa tahu lu kenal orangnya ketanya kan lagi ngopi nih Pak Fian yaudah gue cariin orangnya siapa tahu gue kenal juga kasih clue dong gimana gue nyari orang gak ada lu kasih clue ternyata orang yang dicari itu saya Pak itu awalnya tuh ya awalnya jadi kita ngakak karena kita lagi kebanyakan kita lagi ngopi begini lu ngapain cari gue eh lu yang gue cari akhirnya kita bansoming baru saya ngomong bro ekspor itu tuh butuh manajemen profesional dan itu digaji gaji gue mungkin 2010 mungkin kalau dikonversi ke 2000 apa tuh saya lihat di Kelly Services gaji ekspor marketing manajemen itu 20 juta saya lihat Kelly Services 2 tahun lalu 20 juta itu yang dibayar perusahaan ya Pak bukan yang diterima si manajernya karena 20 juta itu kan termasuk bensin berarti si manajer paling menerima 12 juta 13 juta dalam tanda kutip Bapak kebayang kan kalau dia tahun depan bisa resign dan pindah lagi kita ngomong kita ngomong di sebuah seminar kemenda kalau ini yang terjadi di level internasional dan Anda dorong makanan minuman ekspor ke Afrika satu kontener pertama nilai 200 juta ngurusin BP POMnya satu tahun kapan mereka balik modal paham gak Pak kapan mereka balik modal dan itu jeritan pada produsen kalau jeritannya ditambah udah kita ongkosin tahun depan dia resign betul gak solusinya apa kita datang dengan solusi ekspor marketer itu di outsourcing aja jadi Karim itu outsourcing manajemen kami outsourcing manajemen saya bisa jadi klien saya ada Pak Kian ada Pak Niko disini saya lihat di depan ada Pak Arief ada Bang Nasrul itu klien saya semua jadi yang kami bikin di Karim itu revolusinya adalah si ekspor manajemen itu di outsourcing aja jadi sebenarnya kami calo doang tapi profesional kami ngaku saya mau wakili Pak Fian saya berbicara atas nama Pak Fian dan dulu gaji saya tapi rendah jadi itu yang kami perkenalkan ke market Anda gaji dong gajinya berapa UMKM cuma 1.200.000 1.600.000 kita kasih diskon sampai 400.000 kebayang gak Bapak Anda menggaji marketing manager seperti saya tapi memang accountnya account perusahaan tapi gajinya 500.000 yang murah dong gitu loh maksudnya tapi kita pengennya pegang 10, 20, 30 arahnya ke sana karena kami merasa ini kerjaan memang masa depannya harus di outsourcing Pak makanya kami mendorong ke pemerintah ke dunia usaha jangan siapkan produk dulu dong one village one product one village one product one village begitu dia panen gak ada yang beli hartanya drop jadi one village one product one kecematan satu seller yang amanah maksud saya bukan jadi trader dia tapi dia jadi marketing management untuk satu kecematan itu jadi dan cara kami sederhana Pak sangat sederhana Pak Pian saya jadi wakil Anda gak? ya Pak Isnandar yaudah kalau terjadi transaksi pembayarnya ke Pak Pian ya baru setiap lagi invoice tapi saya kerja nih Pak Pian Bapak gaji saya gak? oke Pak Is gaji berapa? 500 ribu sebulan arahnya begitu Pak? iya iya paham gak Pak? nah oke saya sederhana itu dan kami pengen hal ini terjadi di masyarakat menurut saya satu kecematan Bapak-Bapak Ibu semua ini kalau produksinya sama carilah dan kami bersedia kalau Anda punya orang Anda kirim ke Karim kan marketing manager ada levelnya Pak ada yang baru ada GM itu bisa dibagi itu saya rasa Indonesia baru akan tumbuh karena kerjaannya di handle dengan serius ada pendidikannya segala macam dan mohon maaf pola ini gak baru ini bukan pola yang Karim doang yang memikirkan ini pola yang terjadi di Jepang zaman restorasi Meiji 150 tahun yang lalu tahun 1870 Jepang udah begitu Jepang masuk ke industri kemudian marketernya cuma tiga saya tahu saya tiga apa empat ya Mitsui, Marubeni, Sumutomo selebihnya produksen gitu Pak Pian jadi kalau Bapak sekali lagi kalau mau itu Bapak memang merubah manajemen Bapak tunjuk kami Bapak tunjuk kami sebagai marketing manajemen habis itu kita ambil alih dan ini pernah pernah di Bapak kalau lihat di Youtube kami pernah ditanya di sebuah seminar buyer dan seller itu kami ketemukan Pak di semua seminar di Zoom ini orang kaget biasanya broker mah gak pernah ketemukan ini ditaruh rahasia biasanya biasanya kami taruh di webinar Pak orang bertanya apa kamu gak ditinggalin nanti kalian misalnya gak ditinggalin dan ditanya saya bilang tanya aja si penjualnya tanya aja si pembelinya dan pembelinya jawabnya lebih kaget lagi bukan cuma kami mau dipertemukan kami udah kenalan dulu baru Karim masuk kebayang gak Bapak? jadi Bapak kan ada ini market ya Bapak udah kenal baru si buyer si seller minta nanti lu masuk ya jadi bukan kami orang baru kemudian mencari market baru baru yang kemudian oh ilah lu kerja gitu kan dan orang ditanya kok bisa begitu? bukan Anda tau dong kalau dia tanya ke seller ya orang Filipin Anda tau dong kalau apapun yang Anda bayar sekian persennya akan pergi ke Karim pastinya kami tau persis kami gak tau berapa persen kami bisa tebak Anda rela Anda kan bisa minta diskon itu dan Bapak tau gak jawabannya apa? emangnya Bapak pikir sales export itu kerjaannya memperkenalkan orang justru setelah kenal banyak pekerjaan market development product support komplain jadi kadang-kadang di kerjaannya Karim Pak di customer-customer kami waktu itu di Filipin ketika dia mau presentasi ke sebuah klien yang besar itu saya berkali-kali ditanya presenter hari Kamis Anda kemana? jam berapa? jam 2 sebelum ada kosong kan boleh gak? kosong kenapa saya mau presentasi di klien A kalau ada apa-apa saya telpon Anda ya itu tidak mungkin bisa dilakukan waktunya gak ada oleh perbisian Pak tapi memang kalau saya di posisi sebagai sebagai seller ya saya pasti lebih menuju ke Karim ya karena kan jauh lebih profesional dibandingkan kita gitu kan dan yang itu yang kami memberikan fee itu is oke itu yang kami bangun Pak jadi ini bisnis kepercayaan itu yang kami bangun saya terus terang saya oh beliau gak ada saya baru tadi dapat invoice bukan invoice bukti bayar fee kami hasil kerja kami 2 tahun yang lalu kebayang gak Pak? 2 tahun yang lalu saya kerja dan terus terang fee-nya itu dibanding kerjaan saya kebanyakan kerjaan saya memang kita stuck ya stuck kita gak ngerasakan manisnya doang Pak pedihnya pun kita rasakan bareng-bareng dan kemudian tadi malam beliau nolkondar ini uang kita udah cair nih 2-2 tahun udah stuck disitu lancar juga rekening perusahaan lu mana? kirim tadi dia kirim 2 tahun lalu Bapak kebayang gak? nah karena orang-orang ini yang kita butuh kan maksud saya kita lebih bagus bangun-bangun relationship dengan orang-orang seperti ini ya kami bukannya tidak pernah ditinggalkan sering Pak kita bikin dia 1 juta dolar besoknya kita dibay-bay-kan juga pernah itu resiko lah Pak resiko lah maksud saya tapi bisnisnya Karim disitu bisnisnya Karim adalah kami menjadi marketing manajemen banyak orang kami marketing manajemen banyak orang kami punya capability kami punya network karena kan sekali lagi segitiga tadi ya kita fokus di marketing karena kami men transformasi diri bisa bekerja untuk banyak perusahaan banyak industri akhirnya banyak yang bisa masuk kita kosnya rendah itu aja Pak saya serena itu sebenarnya oke jadi nanti setelah ini kayaknya insya Allah kita bakal continue lagi Pak Isnanda silahkan silahkan saya kalau menurut saya Afrika buat produk Bapak kalau udah masuk misalnya kan Bapak tinggal di menek prospeknya tinggi banget Pak Isnanda tinggal di menek nanti kita continue lagi kalau gitu ya jangan sampai yang udah beli malah bete Bapak masuk ke sana Bapak juga harus masuk hati-hati ya kan dan itu klien kerja pertama itu yang salah satu job saya job yang dikasih ke sender kita udah jual kita mau cari market yang lain tapi jangan sampai yang udah membeli jadi marah kemudian memblocking gitu ya itu job-job yang itu bukan job sales mohon maaf ya bukan job sales biasa kita harus menek situasi bagaimana berbicara kita harus memprotek orang yang sudah beli biar mereka tidak bete sementara perusahaan tumbuh gitu Pak oke silahkan Bapak silahkan 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 perkenalkan nama saya Bas Koro dari Batam saya usaha saya baju muslim tersebut saya tertarik untuk ekspor ke Afrika ya mungkin saya terbayang kalau di Afrika mungkin gamis yang mungkin saya bisa ekspor ke sana cuman bagaimana caranya sehingga nanti kali ini dibilang tanggal 7 ya untuk bisa ditampilkan di sana atau gimana karena tadi mohon maaf saya agak tertinggal karena saya tadi sholat isa jadi saya tertarik sekali cuman saya bagaimana caranya produk saya bisa ikut dipamerkan atau bisa dijual di Afrika sana itu aja dulu Pak Isnender saya jawabin aja Bapak daftar aja daftar ikut acara ada imam ada imam gak tim saya imam nanti akan kasih link pendaftaran ya terusan ini acara berbayar ya kita IO minimal itu sebagai regular participant itu 350 ribu jadi Bapak bayar 350 ribu sebagai peserta Bapak kebayangkan kalau ikut pameran biasa 350 ribu mungkin taksi sama makan satu hari dan Bapak bisa memberikan deskripsi terhadap produk kompani Bapak di situ sampel harus dikirim segera saya belum cek hari ini rasanya minggu ini harus diterima semua sampel luar udara itu sampel karena kita tinggal kirim luar udara itu jadi 300 ribu all in generobi per kilo per kilo kalau dia volume jadi misalnya ya Bapak tau lah kalau pengiriman kadang-kadang jadinya hitungnya volume nanti akan dihitung itu terus terang kita udah dapet harga sangat spesial karena kita punya relasi yang cukup bagus dengan Ethiopia terakhir sebelum kita dapet 300 ribu door to door itu saya di quote delivery itu 2 juta per kilo door to port saya bilang kaget 2 juta gimana saya mau ngirim sampel per kilo gitu kan Alhamdulillah kita dapat untuk acara kami kami dapat 300 ribu door to door udah sampai di kedutaan Indonesia di Nairobi jadi Imam ada Mam mana Imam ada ada Mam tolong di itu aja Mam ya nomor HP Mam sama pendaftaran ya ya baik Pak ya thank you ya Mam ya Pak gitu Pak Abdun ya siap nanti saya Jabri mungkin ya silahkan 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 Bapak Ibu yang ini waktu kita sampai jam 9 ya ya Pak Isang benar ya jadi ini ada pertanyaan dari apa ya dari ya kalau ada pertanyaan silahkan silahkan Bapak Ibu langsung aja bertanya atau saya bacakan aja nih kolom chat ini ya Pak Pandi bagaimana supaya Bayer percaya kepada kita sementara kita belum punya PT atau CP Pak Pandi ada ada Pak Pandi Pak Pandi ini pertanyaan Pak Pandi speakernya rusak itu ditulis dikatnya speakernya rusak makanya dia bagaimana supaya Bayer percaya ini pertanyaan yang berat untuk dijawab ya karena sangat ya pertama Anda harus ya gimana ya kalau pengalaman saya Alhamdulillah saya dapat percayaan ya jadi ya ini berat sejawabnya karena sangat sangat personal gitu ya ya kalau Papa saya sini juga berkali-kali kamu yang kamu punya cuma kepercayaan orang percaya jadi gini Pak ini sebenarnya kami ada ada program mendidik sewa situ ini pertanyaan Bapak itu bukan percaya dulu nih bagaimana Anda bisa masuk ke mereka dulu deh ya enggak kalau percaya itu kalau Anda enggak bohongan gitu ya bagaimana masuk ke mereka kami selalu mengatakan sebagai sales internasional itu ada lima lima wawasan yang Anda harus update terus satu tentang sejarah jadi sejarah sebuah bangsa itu Anda harus baca karena orang-orang itu banyak yang suka dengan sejarah apalagi negara-negara berkembang jadi satu kedua jangan sampai salah Anda salah sejarah ternyata hal-hal yang sensitif dimana-mana terjadi India dan Pakistan itu sensitif Jawa dan pajajaran itu sensitif kalau Anda tidak membaca itu ya ya minimal makan malam makan senang jadi enggak enak kedua politik dan ekonomi jadi banyak orang yang suka dengan itu jadi itu bisa untuk Anda memancing bicara ketiga gadget saya ingat saya walaupun itu saya bikin teori ini 2010 saya ingat gadget sudah mulai berkurang karena saya tidak tahu apakah anak muda rasanya kalau dulu itu ada orang Nokia ada orang Blackberry sekarang kan Samsung sudah turun ada mitos jadi gadget mungkin challenge keempat fashion jadi ada orang yang bisa Anda bicara dari terutama ibu-ibu oh ini tasnya merek ini ya yang terakhir sport jadi nah rumah ini kalau Anda kuasa yang wawasan Anda nah sebelum pertanyaan Mbak Fandi tadi ada karena Anda enggak mungkin mempertanyakan dipercaya pangka kalau Anda sendiri enggak bisa ngomong sama dia betul enggak nah pengalaman saya ketika kita menguasai lima hal itu which is itu berat sekali kalau Anda tidak mau mengerjakan PR sebagai sales Anda masuknya nyaman Anda masuknya sangat nyaman baru kita bicara bagaimana dia percaya sama kita apa yang saya sebut sangat nyaman satu saya ngasih contoh satu ketika kita masuk ke Pakistan pertama tugas itu di Pakistan terjadi komplain besar saya termasuk alhamdulillah bisa menyelesaikan komplain terbesar dalam industri plastik apa yang saya pelajari itu terjadi komplainnya di jelem plastiknya besar komplainnya besar terjadi di jelem apa arti jelem bagi saya jelem itu kalau Anda suka sejarah Alexander the grid itu ambisinya menaklukkan New Delhi dan dia tidak pernah sampai ke New Delhi dia balik arah banyak buku sejarah mengatakan karena pasukannya kelelahan nah balik arahnya itu di wilayah jelem yang sekarang menjadi wilayah Pakistan kalau Anda bicara culture orang Alexander the grid salah satu pasukan terbesar dalam sejarah dunia modern balik arah di desa saya bahasanya kalau mungkin kakek-kakeknya kan ngomong kalau henra disitu mungkin Alexander the grid aden yang usia pulangan itu Anda harus ingat betul nggak Anda doklinnya mereka Alexander the grid kami yang usia jadi saya tahu sejarah itu jadi saya tahu saya akan berdepan dengan orang yang proud egonya tinggi sekali satu kampung satu kedua dan kita akhirnya tahu bersikapnya dari mana kita tahu bersikap dari mana kedua ketika kita masuk ke Saudi Arabia eh sorry ke Uni Emirate Arab saya juga pahamin kemudian pernah deal cuma lima menit tapi lima menit langsung deal order tiga kali lipat tapi saya harus meladeni orang Arab ini bicara tentang sejarah Amerika dan Arab selama enam jam ngomong terus orang Arab kalau udah ngomong nggak sesuai ngomong terus Arab bagian selatan Bapak kebayang nggak enam jam saya dapat data dari mana saya baca dulu saya baca banget banyak kemudian ketika masuk ke Jordan beda lagi kita bicara asal-usulnya Jordan bedanya dengan Palestine dengan Israel baru kita masuk jadi sekali lagi nah dari situ pertanyaan Pak Pandi disitu Anda sudah menampilkan diri ini pengalaman saya Anda knowledgeable Anda knowledgeable terhadap sesuatu yang dia hobi dia suka baru mereka akan nyaman dengan Anda yang kembali ada Pak Fian mungkin Pak Fian sekarang kan posisinya menjual Pak kalau masuk ke situ dia akan nyaman kebanyakan di kita nggak mau bekerja sedikit saja membaca sedikit saja tentang orang lain orang lain itu adalah buyer Anda Anda selalu fokus sama produk Anda selalu fokus sama produk Anda apalagi buat orang-orang yang sudah beli dia sudah beli job Anda mungkin untuk mengenali dia bukan memperkenalkan produk lagi job Anda menge-entertain dia dengan baik memposisikan diri kalau Anda knowledgeable knowledgeable itu bahasa awalnya berwawasan kembali ke pertanyaan saya yang saya bahas sama Pak Fian UMKM disuruh ke sini semua gimana caranya yang produksi krendang harga bawang sudah naik terus memang harus dibagi-bagi perannya itu dan kita nggak bisa maksain saya hobi kalau nggak hobi saya mungkin mati juga dulu di lapangan mohon maaf mati secara fisik mati karena banyak hal yang kita terselamatkan oleh pengatuan-pengatuan kita di situ maksud saya kita nggak salah masuk nggak masuk sarang ini sarang A itu situasi di ekspor market yang saya tahu sekali lagi saya harus bicara yang saya tahu akan berbeda jauh dengan ekspor market ekspor market yang beliau tidak pernah trip dia tinggal di sini saja mungkin tekinya lebih indah dia nggak kemana-mana di depan market saya kan orang yang harus buka market dari nol berangkat saya tanya bos udah ada nggak orang ke sana Pak belum ada dari dulu yang pertama oke Pak bagaimana lagi udah berangkat gitu ya jadi kembali pertanyaan Pak Fandi bagaimana Anda bisa terpercaya satu tunjukkan kalau Anda knowledgeable kedua dengan Anda bisa dekat kedua Anda pegang kata-kata Anda Anda pegang kata-kata Anda kalau naik harga Anda ngomong naik harga hak Anda menaikkan harga kalau Anda mengatakan ada masalah Anda ngomong ada masalah tapi Anda langsung datang dengan solusi Bapak dan Ibu ada satu contoh apa yang disebut my new world dan apa namanya mempoksikan diri pada orang lain 2019 sebelum pandemi seseorang datang dari salah satu negara kepulauan di Afrika datang ke saya sama saya tanya urusan furniture ketemu saya di Kemayoran dan dia nanya ke rekan kita di Mauritius kalau Anda mau ke Jakarta cari dia mau bilang saya sudah dari 2000-2008 saya ke Jakarta kemudian saya berhenti 2019 saya mau ulang lagi dan saya mau ketemu seseorang kata teman kita Anda ketemu Isandar saja ditanya sama orang yang mau ketemu ini sudah berapa tahun Isandar jualan furniture saya tahu saya tidak pernah Anda tahu saya jual furniture kenapa saya nyari orang kenapa usul ketemu dia ulangi pertanyaan Anda tadi pertanyaan kan nyari orang kan kalau nyari produk Anda lebih tahu daripada saya dan saya memang ketemu dan saya tidak bohong Isandar berapa lama kamu bisnis furniture tidak pernah kenapa kamu mau temui saya karena yang menyuruh saya ketemu orang yang saya percaya di negara itu kalau ketemunya saya ketemu sekarang apa yang saya bisa bantu itu Bapak nah poinnya adalah kenapa dia berhenti menjual itu dulu ya kenapa dia 2000-2008 membeli kemudian berhenti hampir 10 tahun kenapa 2000-2008 dia membeli kontainernya naik dari 1 kontainer 3 kontainer sampai 10 kontainer si pedagang ini si produsen ini tidak pernah pergi ke negara dia kayak Pak Fian sudah jual karena tidak pernah datang ke negara bayar saya terus dar yang datang saya terus yang datang apa untungnya tipis banget sehingga trip nggak ada biaya kan kemudian ketika saya udah mau kemudian saya yang visit katanya kan si Bapak ini bilang besok 3 bulan lagi perusahaan saya tutup ya kenapa tutup karena anak-anak saya tidak ada yang tidak ada yang menuruskan perusahaan saya buat apa saya tutup aja disitu si Bayar ini ke hotel dan dia bilang 8 tahun saya beli sama dia saya bikin bisnis planning tiap tahun berdasarkan produk yang saya beli dari dia dan dia tidak pernah peduli kalau itu kontinuitas itu mengganggu kalau dia tutup kebayang nggak maksud saya jadi percaya itu kadang-kadang kalau Anda mau tutup Anda ada masalah Anda ngomong Pak saya mau tutup sebaiknya Anda cari ke yang lain ini yang mohon maaf tidak kita lakukan di Indonesia dan itu ketika Anda lakukan Anda tidak menambahkan biaya apapun sederhana anggaplah si partner si Bayar itu adalah partner Anda di kelas Karim ya terus terang perusahaan-perusahaan bayar kelas kita sampai 7 juta 7 juta yang kami ajarkan begitu si Bayar itu itu partner Anda bukan Bayar yang berada di seberang meja yang Anda mau kiburin dia mengemburin Anda enggak ini bukan main catur monti-matian ini partner itu yang kami lakukan Pak akhirnya mereka percaya saya kasih contoh terakhir Mr. Fadil Nguzo Fadil Nguzo ada imam ya Fadil Nguzo adalah yang terakhir ngajuin diri yang saya juga minta terserang menjadi partner kita di Tanzania beliau baru pensiun akhir bulan ini kebayang enggak saya langsung jamin nanti gue bantu kenapa Mr. Fadil mau bantu dan beliau jawabatannya tinggi banget kalau saya harus bayar saya enggak sambil bayar beliau dia bilang tahun 2010 beliau adalah customer saya kemudian satu kali dia telpon saya Isandar siapa namanya Besta ya anak buahnya Besta will call you for very urgent things Besta telpon saya ada apa Besta dia salah kalkulasi stok jadi barangnya tidak ada di Tanzania kita di Jakarta barangnya tidak ada di Tanzania dan dia minta urgent pengiriman minggu depan which is biasanya kita perlu proses 3 minggu saya tahu seberapa genting situasi buat beliau saya pulang ke kantor saya meeting produksi cepat minggu depan harus kirim karena situasi sangat genting barangnya enggak ada minggu depan dikirimlah barang itu benar-benar speed saya labrak aturan karena saya tahu ini urgent banget begitu dikirim barang sudah di laut teman-teman produksi ke saya mengatakan ada masalah di barang itu Pak Fian kebayang enggak mereka datang urgent kita udah bantuin barang itu di laut bermasalah semua dan enggak mungkin bisa dipakai kebayang enggak situasi itu berapa gentingnya situasi saya tahu Fadil lagi Fadil bulan depan dua minggu depan lu ada ada ini enggak enggak ada saya mau terbang ya kok tuan bukan sekedar saya terbang kita ngomong aja di Darussalam begitu saya ngomong Darussalam dia bilang Masya Allah mati gue dan itu apa namanya berpengaruh terhadap karirnya betul enggak lagi saya bilang masalah ini kita selesaikan kamu cek stok apa yang sudah saya bisa lakukan adalah saya siapkan satu lagi kontena akan masuk ke kapal dua minggu sedari sekarang sekarang Anda butuh berapa yang urgent saya kirim dengan udara biaya baru kita dudukin Anda bayar separuh atau saya bayar separuh terserah begitu Pak jadi kami jam-ing terhadap masalah mereka nah kemudian mereka hitung-hitung oke Ender tiga pelet aja dikirim kirimlah tiga pelet selebihnya kontener Pak Fian kebayangkan ada satu kontener yang barang rusak bukan barang rusak barang baru tidak bisa dipakai karena salah bukan barang rusak Pak Fian akhirnya saya ngomong Pak Dil barang gue yang salah kirim di laut gimana oke oke kita cari solusi jadi masalah dia saya bereskan sekarang saya bilang gue beresin masa lalu sekarang gue punya masalah besar satu kontener barang salah kirim terus dia keluar telpon telpon nanti kita jual ke Mozambique nanti barang tenang aja lo mau kasih diskon berapa diskon pada dia 10 cent Anda kebayang gak kita bicara trust nih jadi bicara trust tuh bukan ngomong manis yang baik Anda harus masuk ke sepatu mereka selamin masalah mereka apa yang Anda bisa bantu itu udah endah banget mereka punya masalah barangnya gak ada bukan saya naikin harga Pak bukan saya naikin harga bener saya gak naikin harga saya pulang gak ngomong produksi ini klien penting ada barang gak ada minggu depan minggu depan minggu depan kirim kirim yang dikirim masalah yang dikirim masalah Pak Epian satu kontainer terbang dia bilang oke ntar gampang gue jualin lagi lo kasih diskon aja 10 cent 10 cent itu saya masih untung gede lah gitu ya dan itu orang kaki nah itu 2010 sekarang 2021 bulan minggu lalu saya telepon beliau saya belum punya perwakilan buat acara saya di Karim Hybrid buat Tanzania yang harus saya kerjakan apa ntar buka form pendaftaran oke kerjaan admin ya Pak Epian dia udah presiden direktur sekarang terakhir persiunnya kerjaan admin saya bilang can you help me Bapak Fandi tadi yang sorry penjelasannya panjang bagi saya pertanyaan itu pendek tapi jawabannya memang panjang bagaimana kita dipercaya orang itu bukan dibuat-buat nggak ada gunanya masuklah ke situasi mereka telah menurutasi mereka bantu sebisa mungkin jangan pernah bilang kan ini bukan urusan saya oke terima kasih mungkin mengingat waktu kita udah karena apa ya karena topiknya sangat bagus sekali ya jadi pertanyaan sangat banyak penjelasannya juga tepat sekali yang diberikan oleh Pak Esnander terkait keluh kesah kita mengenai ekspor ya nah jadi di apa di diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menampil atau ditampilkan produk-produknya nanti di kegiatan ekspor tanggal 7 sampai 8 September nanti mungkin kita bisa atau langsung kontak di Imam Pak Imam yang di buat yang daftar dari peserta ini kita kasih diskon nanti kontak Imam kita kasih spesial diskon yang peserta ini oke kita hadir oke terima kasih makasih Pak Fian Pak Fian hadir lah barangnya udah disana barang anda udah disana anda gak hadir sementara mohon maaf acara kita di Afrika bikin heboh kan kita malah keimpit sama yang lain nanti halo ya halo boleh saya nanya satu sebelum ditutup silahkan Pak silahkan Pak selamat Pak Selamat malam selamat malam Pak selamat malam terus terang Pak pelaku baru dalam belajar ekspor kita ada kerjasama dengan salah satu pabrik di Cina Pak sendar itu buat alat kebersihan sama sapu dan satu set alat perlengkapan nah setelah kami pelajari itu apa namanya banyak alimarket yang butuh yang minta di Afrika juga termasuk di Timur Tengah nah ini kita pemula ya untuk memperkenalkan dan meyakinkan konsumen kita di sana tentang produk jauh lebih bagus dari yang lain itu butuhkan seperti Bapak bilang pameran ekspor dan segala macam dan itu butuh biaya ini juga saya kebetulan baru ikut berdengar ekspor yang direncanakan ini rasanya saya agak terlambat kalau ngirim mareng nah ingin saya tanyakan satu Pak Pak Nandar saya mempergunakan apa namanya karim internasional ini sebagai wadah atau media untuk mewakili perusahaan saya nanti di sana kepada klien-klien saya di Afrika ini produk saya ini barang saya ini saya serius untuk meyakinkan beliau gitu Pak agar transaksi itu bisa deal gitu Pak terima kasih terima kasih Pak Pak tadi ada yang terputus pertanyaannya apa menunjuk karim meyakinkan beliau atau gimana ya betul meyakinkan untuk mewakili perusahaan saya nanti Pak di Afrika kepada klien-klien saya yang di sana apa yang saya jual ini adalah benar dan seterusnya sehingga itu terjadi deal Pak transaksi kerjaan kami paling utama di situ Pak kerjaan kami paling utama di situ tapi saya jelaskan dikit ya kami itu anak buah bapak jadi tanda kutip Pak Fian tahu lah pada Pak Fian juga yang namanya buah kami ikutin bos ya Pak Nantar domisili di mana Pak di Afrika saya di Jakarta oh Jakarta saya di Jakarta nanti saya rencana Rirabu ke Jakarta kalau ada saya juga Rirabu kalau nggak salah dari Bali mau ketemu jadi gini ya Pak sekali lagi kami itu anak buah kita marketing management jadi decision itu tetap sama owner cuma kami ya sebagai kita orang pengalaman kita memberikan rambu-rambu kita memberikan itu kemudian kita lakukan contoh yang paling gitu itu yang tadi bayar kita komisi yang dua-dua tahun kerja dua tahun lalu itu ketika beliau pengen deal dengan satu TOP Pak Fian itu saya tidak suka dengan TOP dan saya ngomong baik-baik Pak saya tidak suka Bapak ambil TOP ini karena berbahaya saya tiga kali ngomong kemudian beliau bilang Randar uang segini kita boleh Randar coba-coba dulu lah dan saya ngomong baik-baik kalau saya kan manajer karena kutip Karim Tersenang manajer Anda kalau menurut Bapak solusi kami tidak pas Bapak mau putus kami gak apa-apa saya tegas dan beliau bilang Randar ya gue pakai kata-kata kan lu anak buah-buah lu punya saran keputusan sama gue keputusannya kami ikut TOP ini tapi lu gak boleh keluar gitu loh keputusannya yaudah Pak saya ikut aja anak juga ya jadi saya ikut keputusannya dari dia habis itu ternyata apa yang kita khawatirkan terjadi semua apa yang kita khawatirkan terjadi semua ya terus serang bukan cuci tangan ya job kita untuk memberikan rambu-rambu Pak keputusan dari Anda saya bilang ya mereka pun beliau fair bener ya Pak kata Sinengar betul ternyata tapi untung kita gak keluarin dia jadi masalahnya dia bikin kita kasih rambu-rambu kita yang beresin itu lah kami begitu jadi kita kasih indikasi kalau Anda begini bakal begini Anda begini termangsu Pak untuk pasar timur tengah bisa Pak timur tengah boleh lah Pak kalau yang lain-lain saya harus hitung sumber daya manusia dulu di Karim itu cukup apa enggak gitu ya jadi kan market sumber daya terbatas ya tapi menurut saya apa yang Karim mau coba tawarkan ke masyarakat sebenarnya didiklah sales cari anak muda di sekitar Anda didiklah sales gaji bareng-bareng terus sekarang di Karim pun Anda menyediakan gaji 1 juta 1,5 juta kali 10 kali 20 udah 20 juta sales baru Anda kasih 5 juta 8 juta sisanya Karim 2 juta 3 juta gitu loh maksud saya jadi ini harus di 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 dikroyokin gitu ya harus dikroyokin dan kami rasanya maunya setiap kalau misalnya setiap kecematan Anda punya kayak gini mohon maaf ya bahasa premannya kami enggak salesnya lagi kami jadi GM-nya gitu Pak Aja kami saya rasa Indonesia harusnya terus terang saya lihat masa depan kita ke situ harusnya kalau semua punya produk 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 gak ada sales gak ada sales dijamin pertama yang terjadi adalah kita saling bunuh Pak dijamin kita saling bunuh saya akan inti Pak Aja jual berapa nih seribu saya jual 900 deh gitu ya dijamin itu apalagi pertanian saya jamin kita bakal saling bunuh dulu saya dapat kontak persen Bapak atau selamat Bapak silahkan saya terbuka nomor HP saya saya kasih di chat ya Pak silahkan yang mau kontak ya tapi WA ya kadang-kadang kalau telepon ya kerjaan saya kan di WA di telepon kadang-kadang saya lagi meeting ada yang WA aja rasanya tidak ada WA yang gak saya jawab ya General masih ada waktunya silahkan mumpung Pak Ajak Pak apa nama aslinya oh saya Barman Deddy Pak Deddy saya udah kasih nomor HP-nya ada nomor HP-nya Imam juga buat pendaftaran silahkan 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 penutupan dari Ibu-Ibu Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan lagi ada Bu Meta saya beberapa kali Bu Meta ikut makasih banyak Bu Meta Darmawan ikut Bu Meta silahkan Bu Meta ini kelihatannya udah udah jelas Pak saya cuma apa ya saya senang mendengarkan ulasan Pak Iskandar nih Pak jadi ya saya menyimak aja dulu ya oke ya jadi silahkan Bu Evi karena kita waktu kita udah habis ya kalau saya mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi tapi udah lewat waktunya ya Pak Indra gimana Pak nanya itu jam 9 gimana Pak oke kalau apa kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai disini Pak Iskandar mungkin cukup aja dulu kali ya Andra ya ya boleh dicukupkan aja cukupkan aja intinya kan nanti form untuk pendaftaran yang tanggal 7 itu disebar aja nanti oke nanti kita bantu follow up aja ya Mak ya 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 sorry kita ya acara ya kalau mau ikut silahkan ya tapi terus terang sudah mau jalan juga kita kalau mau ikut dicepetin aja gitu ya ya Pak Is kita ngebut ngebut karena informasi juga baru tadi pagi kita kemarin mendadak banget tapi gak apa-apa ini bagus Pak ya kalau kemudian yang menurut saya yang paling yang saya tawarkan itu justru kalau ada yang mau didik salesnya tuh mendingan kita apalagi dari dari SR kan ya ya nanti kita bicarakan ada beberapa yang memang udah konser ke sana oke kelas khusus silahkan Pak Hendra ditutup oke baik terima kasih Bapak Bapak Ibu semua yang udah hadir dalam kegiatan webinar kita hari ini semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Isnandar bermanfaat bagi tadi semua terima kasih juga kosulan dan penelitia Bu Evi yang sudah apa secara apa namanya mengkontribusikan waktunya untuk hadir dalam untuk mengadakan kegiatan kita pada hari ini mungkin cukup sekian dari saya saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf ya Pak kalau ada masalah salah-salah kata-kata ya maaf ya Pak Is makasih banyak Pak Iyan ikut Pak jajan cip Terima kasih.